Intro Beginilah kondisi MA, remaja berusia 13 tahun yang mengalami luka serius di bagian wajah sebelah kiri usai dipukuli ayahnya. MA kini dirawat di rumah sakit umum Zulham Bincai. Clickers, pemukulan terhadap MA berawal dari ulah MA mencuri uang di rumah neneknya. Sudah sebulan ini, remaja putus sekolah ini tinggal bersama neneknya di kecamatan Lubuk Pakam, kebupatan Deliserda. MA tinggal bersama neneknya karena kedua orang tua yang sudah bercerai. Rasa tak kerasan bersama neneknya, MA kabur dari rumah. MA naik bus ke rumah ayahnya di kawasan Bincai lalu kabur dengan membawa uang curian. Setibanya di rumah sang bapak, MA kemudian pergi ke salah satu warnet di jalan Jamin Ginting, kecamatan Bincai Selatan, kota Bincai dan bermain sepuasnya. Selang beberapa waktu, sang nenek kemudian melaporkan kepergian cucunya kepada sang bapak. Diceritakan pula jika sang bocah telah mencuri uang. Bapak yang emosi kemudian mencari MA dan menemukannya di salah satu warung internet. Clickers tanpa basa-basi, sang bapak kemudian menghajar korban dengan menggunakan kayu hingga mengalami luka di bagian wajah. Warga yang melihat peristua tersebut kemudian melaporkan aksi penganiayaan tersebut ke Polsek Bincai Selatan. Petugas polisi kemudian turun ke lokasi mengamankan korban serta membawanya ke rumah sakit umum Dr. Zulham didampingi sang nenek. Sementara ayah MA melarikan diri. Kasat Reskrim Polres Bincai AKP Hendro Sutarno mengatakan bahwa pihak keluarga tidak ada yang membuat laporan atas kejadian tersebut karena masih dalam satu keluarga. Pemukulan seorang anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya, di mana anak tersebut merupakan anak hasil perkawinan yang pertama dan istri daripada anak ini sudah meninggalkan atau ada cerai. Orang tua ada cerai ya? Ada cerai ya, sehingga mungkin ada kesalahan daripada ketinggalan anak ini karena anak ini sudah tidak sekolah lagi. Petugas polisi juga masih mengejar pelaku guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun petugas kepolisian tetap akan memproses kasus tersebut karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan memburu pelaku yang sudah kabur dari rumahnya. Dari Medan Sumatera Utara, Repor Tosedo TV, Transformasi Jenilah Informasi Tercepat.